Apa saat ini? Alhamdulillah sehat Karena memang sekarang kan udah jarang ngambil kerjaan dulu kan Apa saat ini? Kondisi kehamilan seperti apa saat ini? Alhamdulillah sehat Karena memang sekarang kan udah jarang ngambil kerjaan dulu kan Selama hamil, gak boleh Jadi suruh istirahat di rumah Paling dateng ke acara Terus yaudah paling kalau abangnya lagi gak ada Nginep tuh sama bunda gitu Biar ada temennya Bahkan abang sekarang kan lagi keluar kota Nih, rewelnya seperti apa? Ya pasti adalah rewel Maksudnya nanya-nanyain aja lagi ngapain, dimana gitu Cuman kan kerja juga Jadi yaudahlah Apa namanya Biarin aja gitu Karena kan ngurus bola juga Kasihan kan kalau diganggu Jadi biarin fokus Sama bolanya aja Hmm Hmm Kau udah di kehamilan sekarang Berasa lebih rewel gak sih Untuk suami sendiri pada khususnya? Hmm Iya sih Kalau sama suami itu wajar kan ya Kalau misalnya Lagi hamil Cuman ya Untungnya suaminya ngerti Jadi bilang yaudah gak apa-apa gitu Jadi paling kadang kalau pergi tuh Sehari besok tuh udah pulang gitu Jadi Masih aman lah gitu Ada hidup yang aneh-aneh mungkin Kau udah? Ngidam sih Alhamdulillah enggak ya Aku memang enggak rewel juga Maksudnya enggak ada mual, enggak ada muntah Apa fine-fine aja gitu Jadi udah lima bulan Alhamdulillah enggak Enggak ribet gitu Menikmati masa kehamilan gimana? Apa? Nendang-nendang? Udah sih nendang-nendang kecil gitu Cuman belum yang terlalu ekstrim Kata dokter kan memang Biasanya nanti di usia 6 atau 7 bulan gitu Mungkin baru ngerasain banget Menikmati kehamilan saat ini seperti apa? Seneng banget pastinya Karena kan kemarin sempat keguguran gitu Jadi Pasti tadi awalnya sebenarnya sempat Kayak gak percaya Kayak ini beneran atau enggak ya hamil gitu Cuman Alhamdulillah dikasih Sama Allah Jadi yaudah dinikmatin aja Nah kan artinya Kondisi kehamilan Mau tidak mau curhat ke Mimi, ke Bunda Sama ke Umi ya Curhat Seneng karena kan orang tuanya Jadinya ada banyak nih Ini cucu pertama Jadi pasti yang perhatiin banyak juga gitu Jadi Ya sekarang kalau Ngerasa gini dikit Pasti nanya langsung Karena kan Namanya ibu-ibu lain Pasti lebih Bunda Mimi, Umi juga kan Lebih pengalaman Apalagi Umi kan Udah Sebelas gitu Jadi Sering nanya Sering ngobrol juga Kalau protek dari suami sendiri Seperti apa? Kalau protek sih Kalau abang Ante emang Sekarang protek banget Karena mungkin Apa namanya Trauma dari yang pertama kan Karena yang pertama itu kan Aku Santai banget Maksudnya Pergilah Kesana kemari Masih Ngambil banyak kerjaan Jadi katanya Udah sekarang Fokus aja Gak usah ngapa-ngapain Jadi kalau Kalau misalnya Udah gak ada kerjaan Ya udah di rumah Jadi ya udah di rumah-rumah aja Gitu Kalau udah udah minta Abang untuk membatas kegiatannya juga Mengingat Kalau kegiatan sih Sebenernya lang atas Sebenernya gak banyak juga ya Cuman karena sekarang Lagi ada Liga 2 ya Jadi mungkin Harus terbang ke Solo Cuman biasanya Kalau di Jakarta juga Paling yaudah Kalau TV Habis itu Paling kalau meeting juga Di kantor Ya gitu aja sih Jadi selagi gak Pergi yang Apa ya Aku udah bilang sih Maksudnya tetap jaga kesehatan Gitu Ya Alhamdulillah Khusus kapan Di 8 bulan perangkat Atau gimana Gak apa-apa sih Biarin lah Maksudnya Namanya Kalau kata Abang kan Yaudah Kamu istirahat Aku kan yang cari duit Supaya nanti Anakku udah lahir gampang Kalau misalnya Nanti kan mikirannya Buat sekolah Apa segala macem Jadi yaudah Tapi kebiasaan kamu sendiri Yang sebelum hamil Terut pas hamil Jadi hal yang baru dilakuin Karena kemarin Sempet Olahraga Olahraga rajin juga Iya Sebelum tahu hamil Emang lagi rajin banget Olahraganya kan Sebenarnya juga Agak khawatir sih Karena tuh Sehari sebelum tahu hamil Tuh masih muay thai Masih segala macem Cuman Ya Memang kalau udah dikasih Sama Allah Itu berarti Udah jalanin Berarti yaudah Jadi yaudah Alhamdulillah Sehat-sehat aja Dikari cari nama belum Cuman Nama sih udah Cuman Selesetnya belum Kan kalau cari nama tuh Harus pelan-pelan ya Kita kan udah bisa Langsung asal Nama ini Nama itu Artinya yang bagus Karena kan Kalau nama itu Mencerminkan dirinya Jadi dari kemarin Kita masih Cari deh yang Bagus Cuman Cuman memang pengennya Hurufnya A gitu Ada nama gabungan dari Kamu sama Mami gak? Ada sih Nanti kalau disingat Jadinya A-H juga pasti Jadi kita Kita maunya Gimana caranya Harus A-H A-H gitu Gimana caranya